Terima kasih. Karena mereka punya senjata baru, si gelang itu, kita harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu seberapa kuat kekuatan dari gelang itu. Itu kapal lawan yang kayak kemarin kita lihat juga diberitakan, ya kan? Mulai saat ini, mulai detik ini, lo itu dalam pengawasan gue. 24 jam. Mulai dari lo bangun tidur, main-main, makan, sampai lo tidur lagi, lo akan gue awas. Terus, jangan risik ya. Ya, berhitung. Oh iya, terus sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Gimana cara kamu bikin ya? Udah deh, kamu jangan nanya-nanya dulu. Nanti aja aku jelasin semuanya. Yang penting, kita harus cari tahu gimana dia itu bisa melakukan tugasnya. Udah, sekarang kalian tukar baju ya. Selamat siang, Pak Andi Tora. Selamat siang, Pak Andi. Wah, lumayan sekali nih, Pak Andi datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya kedatangan saya ke sini justru ingin membantu pihak kepolisian. Maksud Pak Andi? Mengenai berita yang sedang heboh sekarang? Pahlawan bertopeng? Maaf, Pak Andi. Kami lebih memilih untuk menyebutnya sebagai orang bertopeng. Karena dia itu bukan pahlawan, kalau sekaligus seperti itu. Ya, ya, ya. Sebut saja orang bertopeng. Saya punya informasi mengenai orang bertopeng tersebut. Serius, Pak Andi Tora? Ya. Saya tahu siapa orang dibalik topeng itu. Dan saya tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Si bos ada-ada aja. Gue disuruh tungguin Iboy mandi. Gimana sih? Tapi... Persan? Kok Iboy mandinya lama benar sih? Apa jangan-jangan dia sengaja? Supaya gue bosen, terus tinggalin tempat ini? Eh, Iboy. Dengerin ya. Gue gak bakal kebancing lo. Gue bakal tunggu di tempat ini sampai lo keluar. Mengerti? Eh, Iboy. Cepetan dong, Boy. Lo tidur ya di kamar mandi. Cepetan dong, Boy. Boy, cepetan. Eh, Boy. Ngapain lo senyum-senyum? Eh, Boy. Ngapain lo senyum-senyum? Elah. Gue tanya. Lo malah bales tanya, Boy. Gimana sih? Elah. Gue tanya. Lo malah bales tanya lagi. Lo gimana sih? Eh, Boy. Lo ngajakin gue ya? Eh, lo ngajakin gue ya? Diam lo. Diam lo. Lo pengen ajak berantem ya, Boy. Lo bener-bener pengen ngajak berantem ya, Boy. Sini. Sini lo. Nih, Bos. Si Boy pengen ajak berantem. Bos, ini, Bos. Si Boy pengen ajak berantem. Gue bilang stop. Risik. Eh, eh, Dok. Sona lo kerja. Eh, Iboy. Sona lo kerja. Gue bilang stop. Jangan berisik. Dok. Sona lo kerja. Dan Iboy. Sona lo kerja juga. Tuh, Dok. Si Boy aja ngerti. Kenapa muka lo nyolot. Dok. Tuh jangan ngertu. Si Boy aja ngerti. Masa lo nyolot? Pak. Iya, Pak Anditora. Ah, informasi apa saja yang bisa kami dapatkan? Saya tahu wajah dibalik orang bertopeng itu Namanya Ibu ya Pak Kebetulan dia tinggal di daerah kumu atas Dan dia punya kekuatan ya sedikit-sedikit bisa sulap lah gitu Pak Maaf Pak Anditora Apa informasi yang Bapak berikan ini Benar kejadiannya atau hanya masih perkiraan Pak Anditora saja? Percayalah Pak Informasi yang saya berikan ini sangat valid Baik Kalau begitu kami kan segera menyelidiki informasi yang Bapak berikan Oke Lalu apa tindakan dari ispia kepolisian? Apakah langsung akan menangkapnya Pak? Maaf Pak Anditora Saya rasa juga Pak Anditora tahu prosedur penangkapan Karena kami tidak mungkin menangkap seseorang hanya berdasarkan laporan dari orang lain Lalu apa tindakan dari kepolisian? Ya kami akan mencari bukti-bukti yang lebih jelas lagi Pak Kalau kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang otentik Baru kami akan melakukan penangkapan Ya ternyata ini tidak seperti yang kubayangkan Eh ngapain lu ikutin gue? Eh ngapain lu ikutin gue? Kenapa ya sama e-boy? Ada yang aneh nih Aduh lama banget ya si e-boy Sudah sabar aja pasti dikit lagi e-boy keluar kok Ayo cepetan Iya ayo sini e-boy Ayo cepetan e-boy Siap Airi Gimana caranya kau menciptakan bernakku itu? Bukan aku aja Boy Tapi Airi sama Teddy juga bantuin Perhitung Nah ini dia nih Tinggal pas sama si e-boy Eh iya bener Ya udah sekarang kita sir dia ya Jadi e-boy Ayo Ayo Oke Terola terlili terlulu terlolo Hah? Hehehe Udah jadi Wah berhasil Begitu caranya Wah begitu caranya Keren Pritam Ya aturan kamu itu semua seadanya Dia gak bisa berpikir seperti kamu Dan gerakannya juga gak lincah Tapi lumayan lah Bisa mengalihkan perhatian Iya Pritam Siapa tau Kalau kayak gini Ustaz pakai dujir-dujir lagi Iya Boy Kamu tenang aja Pasti mereka gak tau Kalau kamu itu pahlawan berkostum Tenang aja Aku udah bikin mantra-nya kok Jadi kalau Aksandara doang ngomong Pasti turunan kamu itu juga ngikut Ya gak protes deh Mau kerja Pritam tadi Airi Iya Boy Aaaaah 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 Kok gak jadi igol sih Aaaaah Aaaaah Kenapa gak jadi igol sih Tau Payah Nenek-nenek aja bisa Nendang lebih bagus dari itu Tau Payah tuh Nenek-nenek aja bisa Nendang lebih bagus dari itu Hehehe Eh Tapi ngomong-ngomong Gue lucu juga ya Gue punya bakat kayaknya Ngedi pelawat Hehehe 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 Kok Si Ibu Jadi akrab sama si Ibu Hehehe 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 Boi Ngomong bentar dong Elah lo mau ngomong apaan sih ya ngomong aja disini Iya bos tapi ngomongnya jangan disini Gue gak mau sampe si Ibu itu denger Hmm Yaudah 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 Bentar Eh Boi Lo disini aja ya jangan kemana-mana Eh Boi Lo disini aja ya jangan kemana-mana Hehehe Hehehe Yaudah Apaan sih Emang lo mau ngomong apaan sama gue Hah Lo tuh gangguin gue lagi nonton bola Lagi seru Bos Coba deh liat Ada yang aneh gak sih sama Ibu Aneh Perasaan gue gak ada yang aneh sama dia Emang apaan yang aneh Ya tapi Perasaan gue ada yang aneh bos Hmm Eh gendut Perasaan lo tuh kan suka salah Bahkan Seringnya itu salah Ya Pokoknya Kita itu Harus bener-bener perhatiin Jangan sampe kita itu lupa Kalo kita itu curiga banget sama dia Eh Lo itu gak perlu ngingetin gue Gue itu tau Lagian ya Kalo misalkan Pahlawan bertopeng itu Mau menghubungi si Iboy Mau dateng kesini Kita tuh juga bakalan tau Kenapa Karena kita itu selalu ada disebelahnya dia Selalu ada disekelilingnya dia Selalu merhatiin dia Ya Pokoknya Gue itu masih curiga banget sama dia bos Udah Lo gangguin gue aja Sepertinya aku harus menangani sendiri kasus ini Dia kepolisian sama sekali tidak ada pergerakan Halo Saya Andi Tora Selamat siang Pak Andi Tora Ada apa pak Ada yang bisa saya bantu Begini pak Saya cuma mau menanyakan bagaimana kasus perkembangannya Pahlawan bertopeng itu Mohon maaf pak Sepertinya Belum ada perkembangan yang berarti Lalu Bagaimana dengan informasi yang saya berikan Iya pak Kami baru saja mengirimkan anggota kami Untuk mengecek informasi yang bapak berikan Selamat siang day Selamat siang Maaf mengandung Bos Bos Sini bos Ada Ada polisi Ada apa ya pak ya Kami mengharapkan kedatangan kalian ke kantor polisi Iya begini adegan Kami mengharapkan sekali kerjasamanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami Kalian mengerti Ehm Mengerti pak Apakah benar Anak ini yang bernama Iboy Ehm Iya pak benar Iya pak benar Emangnya kenapa pak Apakah benar Iboy ini adalah orang yang bertopeng dan berkura-kura menjadi superhero Waduh Kalau itu ya gak mungkin lah pak Ini Iboy ini anak biasa pak Emang gak mungkin macam-macam lah pak Beneran deh Ehm begini Kami mengintegrasi kalian Karena kami mendapat kabar dan informasi dari sumber yang terpercaya Yang mengatakan bahwa Iboy ini lah pengacau Waduh Ya gak mungkin banget juga kalau itu pak Iboy ini gak mungkin ngacau lah Emangnya Ada tambah penjahat gitu pak Iya pak Enggak kan pak Lagian pak Dia ini masih kecil pak Anak sekecil ini mana mungkin pak bisa ngelawan orang gede Tapi Apalagi seperti yang bapak bilang tadi Dia ini pak lawan yang bertopeng itu Aduh gak mungkin lah pak Gampang begini Tamporan 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 Tadi yang perlu dokumen nanti Kalian tunggu sebentarin Jangan... Tumpah Woi itu dia tuh Jangan yang tinggi nisi Wah jago ya Makasih ya Masih ya Nah E-Boy sekarang kan kamu udah menunjukkan diri kamu, aku yakinnya Bos Iksan sama Bang Edo gak akan ngira kalau kamu pahlawan bertopeng. Iya pasti mereka sadar kalau mereka itu salah, pasti mereka menyadari kalau kamu itu ada di samping mereka. Iya kalian tenang aja deh, pokoknya ini ini sangat canggih. Sebenarnya begini, mungkin ada pesanan informasi yang kami dapatkan, jadi sekarang kalian boleh pulang. Maksudnya kita di lepasin pak? Iya kalian lepaskan. Oh iya anak ini juga kan pak ya? Kan pak? Iya ternyata yang pengacau itu sekarang berada di tempat lain. Iya udah, terima kasih pak. Terima kasih ya pak. Yuk, oi! Kat, 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 kat! Kok ada polisi sih? Hah? Iya ya? Kok ada mobil polisi? Terima kasih. 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 Buku pelajaran aku. Terima kasih. 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 outcomes. Sampai juga Nah, dari sini pasti lebih gampang deh ngeliatnya Siapa tau jadi langsung ketemu Oh, yahoo Ah, 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 ah Karena sih, kok si langsung terisih, itu gak ketemu-temu Ah, iya, kita emang gak mungkin akan segampang milik itu mencari dia, Boy Boy, dia kan sangat berpengalaman Boy, dan dia juga punya kekuatan, dia akan mengkhawatirkan kalau dia menggunakan kekuatannya untuk menyebunyikan diri Boy. Ia juga sih, ayo pun hitam, tapi si Pak Hitam pernah mengingatkan aku, si aku serius itu mengkhawatirkan kekuatannya, karena secara umpetnya sampai dengan teruah manusia. Begitu, kita cari ke arah selatan kota aja ya. Ayo! Ayo! Tolong! Diam! Tolong! Tolong! Kamu udah ngerti itu ga? Guru Hitam, ada suara orang minta tolong! Ibooy, Ibooy! Kamu harus ingat Boy, apa kata peri hitam tadi? Ingat tidak? Iya, Guru Hitam. Tapi kasihan orang itu. Masa kita tega sih biarin begitu aja? Ini bukan soal tega atau tidak tega, Boy. Tapi... Mas, jangan diambil. Oh, jangan lagi. Tasku! Suaranya kayak suara nenek-nenek. Hitam, ayo putih yang kita bantu dia. Mas banget nih. Gue ngambil tas nenek-nenek tua itu. Wah, isinya lumayan banyak. Cukup lambat sebulan. Hei, berhenti kamu! Cukup lambat sebulan. Hei, berhenti kamu! Siapa lu? Pemalikan tas ibu itu. Oh, bisa jadi pak lawan lu. Gak bisa dipilangin ya. Ya udah, nanti terima akibatnya ya. Bang lu mau apa? Kurang ajar. Hei, lain kali itu jangan jadi pengecut ya. Berani-beraninya kamu mengambil tas ibu-ibu yang udah tua. Udah dah. Ini tas newe bukan? Ini coba nenek berkesesinya. Alhamdulillah. Tas ibu kembali. Uangnya masih utuh. Makasih ya, makasih ya. Kok pahlawanku? Siapa namamu, nak? Udah, nenek gak perlu tahu nama saya. Yang penting lain kali nenek hati-hati ya. Sebentar ya. Saya akan mengasih seluruh aku. Ke mana anak itu perginya? Ke mana anak itu perginya? Ah, 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 ah! Kenapa ini? Terima kasih banyak ya, dek. Kamu telah penyelamatan hidup saya. Dadah. Biasanya, Pak Adi Tora tinggal di gedung atas sebelah pojok, dek. Oh, di sebelah pojok ya, Pak? Iya. Jadi Anda tidak mengetahui siapa yang menolong Anda? Tidak, Mbak. Tidak. Mereka langsung pergi seperti dia. Mereka seperti malekat yang tiba-tiba datang menolong saya. Lihat saja, bayangin saja. Saya jatuh dari ketinggian seperti itu. Saya tidak terjadi sesuatu, apapun. Apa Anda tidak berbicara sedikitpun sama yang menolong Anda? Tidak, Mbak. Dia seperti malekat. Tapi yang ini malekatnya berbeda, Mbak. Dia bertopeng seperti superhero begitu. Tapi kayaknya ada yang ingetin kita dari tadi. Lu ngapain ngikutin kita? Tahu, Lu. Aku mau ngurang kalian. Karena kalian sudah mengambil uangannya tadi. Gede juga nyali lu. Aduh, ada lu. Bos, sakit ya, Bos? Sudah tahu sakit, nanya lagi lu. Udah serang. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Pokoknya aku harus fokus. Harus. Aduh, jetzt. Aduh! Aduh, diri. Aduh, diri. Aduh. Ada, ya? Ada, ya? Aduh, diri. Hayri. Cuma kami yang bisa kubungnya. Bungi, soalnya kita sama-sama pri. Iya, ada apa penyitam? Aku belum mendapatkan keterangan soal lelaki misterius itu. Aku mau tanya, soalnya tadi aku lihat TV. Ibu itu jadi super hero dan nolongin orang-orang. Ih, Ibu gimana sih? Udah dibilangin konsentrasi dulu. Udah-udah, kita jangan main salah-salahan. Mending kita hadapin si Ibu dulu. Hah, mungkin Ibu Rangkusu tahu caranya. Dia bisa melihat dengan lebih jelas. Karena dia ada tempat yang paling tinggi. Aku nanya dia ya. Kalau gitu, aku juga ke sana ya. Kalau kayak gini, mending kita bersama-sama. Agar kita bisa fokus untuk ketugas kita ya. Baik, kita ketemu di sana ya. Iya. Mak, di sini kita bisa buat jebakannya. Bapak yakin dengan cara itu. Iya. Dalam situasi seperti sekarang. Cuma ini jalan satu-satunya supaya kita bisa menangkap orang bertopek yang meresahkan tersebut. waw, kamu hebat ya. Ini semua kamu. Makasih ya, kamu kuat dan kamu hebat. Waw, makasih ya, sekali lagi makasih ya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa melakukan apapun yang aku minta. Iya, karena aku memang tercinta untuk melakukan itu. Bener? Iya. Kamu ikut aja tuh sama aku. Ayo, ayo. Mana ya si Teddy? Iya, mana sih si Buang Kursa? Yuhuuu! Kuk, kalian kesini lagi? Udah ketemu di mana tempat persembunyian lagi misterius. Dari tadi aku masih belum melihat tanda apapun nih dari tempatku. Ini soal E-Boy Teddy. Emangnya E-Boy kenapa? Dia kan nyari lelaki misterius sama burung hitam kan? Nah, itu dia. Kayaknya dia lupa deh sama tugas utamanya untuk mencari si lelaki misterius itu. Jadi kayaknya dia jadi superhero yang nolongin orang-orang. Yah, E-Boy emang begitu. Mana bisa dia lihat orang susah. Tapi kalau dia begini sekarang, gawat. Malah bisa-bisa dia yang kena masalah. Iya, Brongkusut. Kita juga mikirnya kayak begitu. Soal tolong menolong, kamu masih ada waktu. Iya, Teddy. Makanya kita minta tolong sama kamu. Kamu yang mencari si E-Boy ya. Kan kamu teman dekatnya si E-Boy. Jadi kamu lebih gampang mencari si E-Boy daripada kami. Oke deh, aku akan cari dia sekarang. Ya, halo. Halo, bos. Orang yang bertopeng merah sudah kami tangkap. E-Boy. 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 Jangan kita jadi kepotong-potong nih. Karena dikit-dikit berhenti. Dikit-dikit berhenti. Dikit-dikit berhenti. Bapak, Bu Hitam. Yang penting kan kita udah menolong banyak orang. Ah, susah nih. Tolong ngomongin ini ke E-Boy. Ah. Ah. Boy. Kita ketemu Bu Hitam dulu ya. Ah. 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 Bu Hitam. Ah. Boy, boy, boy. Apalagi si E-Boy. Bu Hitam. Ah. Kayaknya ada suara minta tolong deh. Kita tolong dulu yuk. Aduh, aduh, aduh. Boy. Boy, boy, boy. Udah deh. Dari tadi kan udah nolongin orang dulu. Kalau nolongin orang itu gak akan ada habis-habisnya. Ah. Sekali aja. Aku janji deh ini yang terakhir. Bener ya. Janji ya. Ah. 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 Mari kemana kamu sekarang? Enggak. 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 Hei. Kau berani tujuan dan perempuan ya. Ah. Lewan aku dulu. Maaf ya. Anda terjebak. Makasih atas bantuannya. Waduh. Gawat. Aku di jebak. Gawat. 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 Hei. Boy. Pingsan lagi nih. Aduh. Aku harus kasih tau Pringham dan Teddy. Kau. Ah. 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 Ya, halo. Halo, ber. Orang yang bertopeng merah sudah akan ditangkap. Jadi orang bertopeng itu sudah kalian ditangkap? Bagus. Bagus, segera bawa karton. Di mana kita cari mereka, burung kusut? Harusnya sih ke arah sebelah sini. Soalnya... Teddy! Berita! Itu burung hitam! Loh, mana Iboy? Iya, mana si Iboy? Iya burung hitam, mana si Iboy? Kita, kita ada masalah. Gawat-gawat! Iboy, Iboy, Iboy ditangkep polisi! Apa? Kok bisa ditangkep polisi? Kok bisa burung hitam? Iya, Iboy, Iboy di jebak! Jadi, jadi dia akan ditangkep! Nabi kawan-anabi... Nabi, Iboy chap 10. Duh, kesian, Iboy! Tangan kekuatan, Emil Donати Enteng! Ini, Bang. Kami berhasil menangkap toilet laptop. Akhirnya kita bisa menangkap juga orang yang meresahkan masyarakat Sekarang kita bisa lihat Siapakah orang dibalik topeng ini Terima kasih Coba sekarang kamu loncat-loncat Kalau dipikir-pikir orang bertopeng itu tidak mengganggu Apa maksud kamu? Maksud saya begini Pak Orang bertopeng itu membantu orang susah dan juga menangkap penjahat Jadi secara tidak langsung dia juga membantu tugas kita Alangkah baiknya kita biarkan saja Daddy, teman yang setia Daddy, Daddy Boy Daddy, Daddy Teman yang sejati Daddy, Daddy Boy Oh, Daddy Boy Oh, but that boy Oh, but that boy Oh, but that boy Oh, but that boy Terima kasih.